Ketemu lagi di channel Toto77 Kali ini kita akan membahas tentang mesin kijang saya Nah ini guys Kondisi dalamnya kayak gini Jadi waktu saya beli itu banyak yang saya ganti Karena untuk menjaga keamanan di jalan Apa aja yang saya ganti Nih Boster Boster ini saya ganti Karena kemarin udah ada gejala Kayak ada magel-mangel gitu di rem Ternyata bener karena itu udah mau sobek Ini saya ganti Master Ininya saya ganti Terus Nih Kuil Kemarin itu Mobil sempat kalau dia panas kuilnya Kalau kita berhenti terus kita hidupin Susah hidupnya Kata mekanik sih Kuil Ternyata bener Pas kita beli yang baru Aman Mau panas mau apa Tetap joss sekarang Jadi Boster Kuil Master Kok rem Nah terus Ini Kalau hujan Penting banget Kemarin Wipernya Jalannya kayak ini undur-undur Pelan banget Wipernya Sekarang saya ganti Motornya pakai yang baru nih Ini motor Wipernya Gitu Motor Wipernya sudah saya ganti Nah terus Nah terus Ini Mesin Kemarin Sempet Agak semu-semu gitu Ada asap putih Ternyata Saya minta cek sama bengkel Apanya nih Ring seher apa Apanya nih Ternyata Klepnya Seal klepnya kayak batu Udah keras Akhirnya diganti Baru Ini baru Radiator Kemarin kita servis Kita rojok Kita bersihin nih Semua Sampai kita ganti ininya nih Apa nih Dalamnya nih Jadi nih Kalau kita buka Sebentar ya Kita buka nih Ini Ini Ininya doang Kita ganti nih Nggak Nggak Ini Ininya doang Kita ganti Karena ininya tuh Kemarin sini penyok nih Ini penyok Nah kita ganti Ininya nih Gitu Terus tutupnya Kita belinya baru juga Nah ini Kita ganti Gitu Terusnya Kita tune up Gitu Terus kabel-kabel kuil Nih Kabel-kabel kuil Kabel Apa Busi Kita ganti Satu set Gitu Jadi Buat berkendara Jauh Insya Allah Aman Gitu Nah Gitu aja sih teman-teman semua nih Jadi Apa aja yang Saya ganti Untuk perjalanan jauh Biar aman Master Kopling Gitu Master Rem Booster Untuk pengereman Kuil Terus ini Siapa tau Hujan beras Kita ganti motornya Biar dia gak lemot Kalau diservis juga sebenarnya Bisa cuman Katanya gak tahan lama Mendingan beli baru aja Itu Sama tune up Jadi kalau mau pergi jauh Jadi kalau mau pergi jauh Diusahakan Untuk Apanya ya Pengereman Ya kan Kopling Itu Diusahakan Safety lah Kuil Jangan sampai mati-matian di jalan Gitu Oke teman-teman semua Cukup sekian dulu Video dari saya Semoga Bermanfaat buat teman-teman semua Yang suka semua video ini Mohon dibantu like Comment share Jangan lupa subscribe Semoga video yang sebagian Bermanfaat buat teman-teman semua Salam Kijang Indonesia Sampai jumpa